Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sungguhan Sepinjuk Berita. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengajak generasi muda untuk perbanyak referensi untuk memenangkan persaingan ekonomi digital. Di era internet saat ini generasi milenial harusnya mampu menjadikan momen tersebut sebagai peluang yang harus dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan data Global Report 2021 menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7 persen populasi. Dari data tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan kepada generasi muda untuk tidak takut memulai usaha berbasis digital atau digital entrepreneur. Selain itu, Pemprov Jatim telah memiliki program yakni Millennial Job Center dan Center Creator Academy. Emil Dardak menjelaskan pihaknya berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan di era digital melalui program tersebut. Pelaku usaha bisa terbantu dengan jasa talenta, mulai dari digital marketing, desain produk, dan lainnya. Salah satunya modal bagi para pelaku UMKM ini kan adalah talenta sebenarnya. Siapa yang ingin berjualan secara digital akan perlu didukung dengan berbagai keterampilan-ketampilan yang tidak harus dipuasai oleh si pembuat barang itu sendiri. Seperti misalnya desain grafis, fotografi produk, desain pemasaran, pemasaran digital, pembuatan konten atau contentation, dan lain sebagainya. Dari sejak Millennial Job Center kita luncukkan, sampai hari ini sudah lebih dari 4.000 UMKM yang terbantu di transformasi digital. Ini harapan kita mempermudahan berhasil ini membuat kita akan siap memperluas program ini. Sejak dilaunching tahun 2019, program tersebut setidaknya sudah 4.000 UMKM yang terdaftar. Emil optimis bahwa Jawa Timur dapat mengambil peran penting dalam kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Ega Patria, JTV, Ponorogo